video pada kali ini kita akan sama-sama memberikan tutorial tentang bagaimana cara memberikan nama di sertifikat yang masih kosong seperti ini nah daripada kita menggunakan cara lama yaitu di print dulu kemudian ditulis tangan lebih baik kita menggunakan aplikasi microsoft word untuk memberikan nama pada sertifikat ini tapi sebelum kita mulai jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya mulai tutorialnya oke jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi microsoft office word ya dikarenakan kita akan memberikan nama sertifikat yang ini di aplikasi microsoft word nah setelah itu kita atur lembarnya agar sesuai dengan sertifikat yang kita dapatkan tadi nah caranya itu kita pilih pagi layat kemudian kita pilih orientation kemudian pilih landscape nah kertasnya akan memanjang seperti ini kemudian untuk size-nya atau ukurannya kita menggunakan A4 dikarenakan sertifikat yang tadi juga berukuran A4 nah setelah itu kita memasukkan file ini file pdf ini ke dalam aplikasi microsoft word caranya yaitu dengan cara tekan insert kemudian pilih object setelah itu pilih create from file kemudian tekan lagi browse setelah itu kita cari sertifikatnya kita cari file sertifikatnya yang masih berbentuk pdf kemudian kita pilih kemudian tekan insert nah setelah itu disini akan ada nama dari sertifikat yang tadi kemudian tekan ok nah ini dia sertifikatnya sudah masuk ke dalam aplikasi microsoft word kemudian untuk mempermudah kita perkecil dulu tampilannya oke nah setelah itu ini sertifikat belum bisa digerakkan kemana-mana maka dari itu kita tekan dulu sertifikatnya satu kali klik kiri kemudian klik kanan kita pilih format object setelah itu pilih layat kemudian pilih bentek disini ada lima pilihan disini saya menggunakan bentek kemudian tekan ok nah setelah itu kita bebas memindahkan sertifikat ini ke posisi yang diinginkan kita paskan nah seperti ini karena sertifikatnya masih kekecilan kita perbesar seperti ini nah pas di lembar A4 agak tetapi jika kita menggunakan cara yang tadi sertifikatnya ini menjadi pecah seperti ini nah ini banyak tulisan yang pecah-pecah logonya pun tidak maksimal ya nah untuk itu saya menyarankan untuk menggunakan cara yang kedua yaitu dengan cara kita screen saja sertifikatnya kemudian kita masukkan ke Microsoft Office Word nah caranya seperti apa terlebih dahulu saya akan hapus nah ini saya sampaikan bahwa ternyata sertifikat ini ada dua lembar makadar itu kita siapkan Microsoft Word nya terlebih dahulu menjadi dua lembar dengan cara tekan enter kebawah seperti ini kita gunakan cara lama seperti ini sampai ada dua lembar atau dua halaman di Microsoft Word nah setelah itu kita kembali ke sertifikatnya kemudian kita screenshot dengan cara menggunakan aplikasi bawah Windows yaitu Snipping Tool kita searching terlebih dahulu jadi namanya adalah Snipping Tool yang ini ya Snipping Tool untuk tutorial menggunakan Snipping Tool juga ada pada video saya kalian tinggal cari saja di channel ini nah untuk menggunakan Snipping Tool ini kita tinggal tekan New nah jika gambarnya atau layar kalian pudar seperti ini itu artinya kita sudah siap untuk screenshot area yang diinginkan cara menekan klik kiri kemudian kita tahan kita block seperti ini nah bagian yang merah ini merupakan bagian yang ingin kita screenshot ya sama di gadget Android misalnya kalau kita ingin screenshot area nah setelah itu setelah area yang kita inginkan sudah pas kita lepas klik kirinya seperti ini nah akan muncul tampilan seperti ini Snipping Tool nah ini adalah area yang tadi telah kita screenshot nah setelah itu tetap dibiarkan seperti ini kemudian kita kembali ke Microsoft Word seperti ini nah kemudian tekan paste atau Ctrl V nah ini dia sertifikatnya akan masuk secara otomatis disini setelah itu setelah itu pilih format kemudian pilih prop text kita pilih yang ini behind text nah disini kita bisa atur posisi sertifikatnya sesuai dengan halaman yang ada di Microsoft Word nah seperti ini nah seperti ini kita juga bisa mengaturnya dengan memencet arah pada keyboard nah seperti ini pasnya nah jika menggunakan cara seperti ini maka gambarnya tidak akan terlalu pecah seperti yang tadi ya nah seperti ini nah seperti ini kemudian untuk halaman kedua kita kembali ke sertifikatnya yang masih berbentuk PDF tadi kita scroll ke bawah ini ada sertifikatnya di halaman kedua kita gunakan Snipping Tool lagi langsung saja tekan New kemudian caranya sama seperti yang tadi nah kalau misalnya kita belum puas dengan bentukannya karena ini masih lebih ya ada lebihnya disini ada berwarna abu-abu kita ulangi screenshotnya dengan cara menekan New jadi ini bisa kita lakukan berulang-ulang sampai sesuai dengan keinginan nah seperti ini setelah itu kita kembali ke Microsoft Word di halaman kedua kita tekan Ctrl V atau paste ya setelah itu kita lakukan hal yang sama dengan cara menekan format kemudian wrap text kemudian kita pilih behind text nah sekarang waktunya kita atur kita posisikan sesuai dengan keinginan nah saya kira cukup seperti ini nah kita kembali ke tujuan awal yaitu memberikan nama di sertifikat ini caranya kita bisa gunakan insert kemudian kita pilih word art nah kita pilih text yang kita inginkan tapi disini saya lebih suka menggunakan steps dan yang ini text box ya nah kita klik kiri kemudian kita arahkan ke bagian sini nah setelah itu kita tulis nama yang kita inginkan nah setelah kita menulis nama kita ganti tulisannya bentuk tulisannya dengan cara kembali ke home kemudian kita pilih jenis tulisan yang kita inginkan disini saya menggunakan ariel black setelah itu saya perbesar sesuai dengan keinginan kita kemudian kita pilih yang ini center untuk membuatnya ke tengah nah seperti ini kemudian kita atur text box nya kita atur text box nya ini dan cara menekan bagian pinggir garis pinggir dari text box ini nah seperti ini kemudian klik kiri tahan kita arahkan di posisi yang kita inginkan nah seperti ini setelah itu pada text box ini terlihat disini letarnya masih berwarna putih dan ada garis pinggirnya berwarna hitam nah kita akan menghilangkan itu dengan cara klik kembali text box nya kemudian kita pilih format pilih yang ini shape fill kita pilih yang no fill nah maka dari itu text box nya akan transparan kemudian untuk shape outline nya juga kita pilih no fill nah maka garis nya juga akan transparan nah seperti ini untuk jenis tulisannya kalian bisa menentukan sesuai dengan selera masing-masing nah inilah dia sertifikat nya sudah jadi kita simak dulu nah seperti ini kira-kira untuk print kita tinggal tekan print seperti ini nah untuk menyimpan nya ke dalam bentuk pdf kita tinggal tekan ctrl s untuk menyimpan nah setelah itu kita berikan nama misalnya sertifikat nama nah kemudian untuk save last tipenya kita pilih yang pdf nah seperti ini kita pilih yang standar agar hasilnya juga lebih maksimal kemudian kita save nah setelah itu kita tunggu beberapa saat kemudian file nya akan terbuka secara otomatis seperti ini untuk desainnya untuk jenis tulisan warna tulisan kalian bisa kreasikan sendiri sesuai dengan kainan masing-masing dikarenakan ini hanya contoh dan sekian dulu pada video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat baik kalian semua dan tanpa berlama-lama lagi saya akhiri videonya dengan ucapan terima kasih selamat menikmati terima kasih